Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Azi Satria Panggilannya Azi Di kampus UMC Cirebon Nomor mahasiswa 1702-11062 Presentasi ini adalah untuk mengguni tugas Dari ibu dosen Ibu Ririn Bab 6 Tentang government PR Publikasi dan kehumasan Sangat kompleks sekali Untuk bab 6 ini Karena memang senyatanya Permasalahan yang timbul Dalam dunia publikasi ini sangat banyak Saat ini pun tengah ramai Berita hoax yang menimpa Berbagai macam instansi Begitu pemerintah, kemudian instansi swasta Yang ini merupakan tanggung jawab Utama dari tim humas Atau tim publikasi Atau tim media center yang ada di masing-masing Instansi ataupun perusahaan swasta Mereka harus memberikan Edukasi yang benar-benar Real, nyata, dan sesuai dengan fakta Agar masyarakat yang mendapatkan giringan info Terutama info negatif Ataupun hoax Dapat memahami informasi yang valid Dan yang sebenarnya Transparansi sangat penting sekali Bagi tim humas atau tim publikasi ini Untuk bisa bekerja sama Baik dengan media yang benar-benar profesional Yang resmi, media cetak Elektronik Kemudian media online yang sangat ramai Karena gemburan media online juga diserang balik oleh media-media sosial Dimana banyak buzzer-bazer yang tidak bertanggung jawab Yang dipesan oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu untuk menghancurkan Baik itu instansi pemerintah maupun swasta Hal ini pun perlu mendapatkan dukungan penuh Dari pemerintah ataupun perusahaan tersebut Untuk itu sangat Harus kerja keras tim humas ini Dalam menyelesaikan berbagai macam informasi-informasi yang salah dan hoax Mudah-mudahan itu dapat memberikan sedikit pemahaman dan spirit kepada tim humas Terkait bagaimana cara menghadapi dan mempublikasikan sebuah informasi yang benar dan valid Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh